Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA, Universitas Mula Warman. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Sekretaris Jurusan dan Bapak Koprodi Jurusan Biologi FNIPA Unmo, rekan-rekan dosen Fakultas MIPA yang hadir dalam ruang ini, serta kepada para hadirin yang mengikuti webinar ini dari berbagai penjuru Nusantara. Saya laporkan pada Ibu WD1 bahwa yang tercatat, yang mendaftar dalam kegiatan webinar kita ini sebanyak 174 orang, yang mungkin dalam hal ini baru hadir di dalam ruang Zoom sekitar 101, ini 104, dan meningkat terus. Nah, itu juga berasal dari berbagai instansi, dari yang kami tangkap, ada dari Balai Taman Nasional Kutai, dari mahasiswa FNIPA Biologi sendiri, dari Fakultas MIPA Untan, dari Biologi UIN, dari BKSD Akal Team, dari Dinas Bindungan Hidup, dari Fakultas Penternakan Samratulangi, dari, jadi ada Samratulangi, ada IPB, ada UNJ, ada Museum Zoologi, ada PT Banda NGL, dan beberapa NGO lainnya, ada dari UNJA, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Indra Prasta, dan Universitas Hairun, Universitas Nomadiyah Palembang, dan beberapa Universitas yang lain, seperti Universitas Tadulako, Universitas Tanjung Pura, Universitas Terbuka, dan juga ada UPR dan UNM. Nah, jadi cukup banyak peserta yang mendaftar dalam kegiatan webinar kita ini, di mana seminar atau webinar ini merupakan kegiatan webinar series dari jurusan biologi, dengan tema Masa Depan Primata Endemik di Daerah Penyangga Ibu Kota Negara. Nah, kami berharap acara webinar ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua, dan menamah pengetahuan bagi kita. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, dan juga Ibu Wakil Dekan Satu dalam hari ini yang akan membuka acara webinar ini. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara webinar ini. Demikian sambutan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Medihendra MST, asas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya oleh Ketua Jurusan Biologi, Ibu Dr. Nova Haryani MST. Waktu dan tempat kepada Ibu Dr. Nova Haryani MST, dipersilakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad, beserta keluarganya, sahabat, dan umat beliau sampai akhir zaman. Kemudian, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu WD1 yang mewakili Bapak Dekan pada pagi hari ini, Dr. Sri Wahyuni, si MSI, untuk membuka acara. Kemudian, terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian, terima kasih kepada Bapak Ibu, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah ikut join dalam seminar pagi hari ini. Serta, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen di Lingkungan Fakultas Matematika maupun di Lingkungan Universitas Mula Warman yang join pada pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh peserta. Ucapan terima kasih yang sangat besar saya ucapkan kepada Bapak Dr. Tri Atmoko serta Bapak Nur Rahman MSI yang telah bersedia sharing ilmu untuk kita pada pagi hari ini karena beliau adalah praktisi dalam hal bagaimana keanekaragaman itu diperlukan sehingga nanti kita mungkin mendengarkan semua hal-hal yang mungkin ada manfaat atau masalah yang akan terjadi jika suatu populasi atau komunitas atau ekosistem diperbarui. Jadi Bapak Ibu semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh Pak Dr. Tri Atmoko dan Pak Nur Rahman MSI memberi gambaran kepada kita dan membuat kita lebih care dengan lingkungan dan juga mungkin menjadi tambahan ilmu buat kita semua bahwa arti penting dari semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu sangat berhubungan untuk masa depan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang telah bersusah payah berusaha mengangkatkan acara webinar ini semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya buat kita semua. Pikir kata, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada jurusan biologi Ibu Dr. Nopaharian MSI atau sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Dekan I Ibu Dr. Seewah Yuning CMSI sekaligus membuka acara webinar jurusan biologi I tahun 2022. Kepada Ibu Dr. Seewah Yuning CMSI, silakan. Terima kasih Mbak Wida, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pemateri pada webinar bidang biologi pertama tahun 2022 ini yaitu Bapak Dr. Triad Moko Eshut MSI dan Bapak Nur Rahman SSI MSI. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah berkenan untuk hadit di tengah-tengah kami semua di keluarga besar Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati ketua jurusan biologi FNIPA Universitas Mula Warman, Koordinator Program Studi Biologi FNIPA Universitas Mula Warman, Bapak Ibu dosen FNIPA Universitas Mula Warman, dan Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar bidang biologi pertama tahun 2022 yang diselenggarakan oleh jurusan biologi FNIPA Universitas Mula Warman. Alhamdulillahirrobilalamin wassalatu wassalamu'ala wassalafil anbiya'i wal mursalin nabi'ina muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa'ala yang pada pagi hari ini memberikan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada link zoom ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan webinar dari jurusan biologi FNIPA Universitas Mula Warman. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir jaman. Pertama-tama saya mengucapkan salam dan permohonan maaf dari Bapak Dekan, FNIPA Universitas Mula Warman, Bapak Doktor of Engineering Indis Mandang, sedianya beliau yang akan membuka kegiatan ini, tapi baru saja tadi ya menjelang jam 9 itu beliau WA saya untuk membuka. Sebetulnya kami sudah bagi tugas Bapak Ibu, jadi saya mengurusin BEM tadi pagi gitu ya, kemudian beliau mau membuka acara ini. Tetapi ada sesuatu hal yang beliau harus keluar kota, sehingga mendadak, menugaskan kepada saya. Ya, mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi semangatnya Panitia dan Bapak Ibu semua untuk tetap semangat kita akan melaksanakan webinar dan mendapatkan manfaat dari webinar pada pagi hari sampai siang nanti. Kegiatan ini merupakan kegiatan webinar pertama di jurusan biologi. Bapak Ibu yang dari luar FMIPA, mungkin perlu kami sampaikan bahwa di FMIPA itu ada empat jurusan, jurusan biologi, fisika, kimia, dan matematika, dan kami memiliki enam program studi S1 dan satu program studi S2. Program studi S1 ada biologi, kimia, fisika, matematika, statistika, dan geofisika, dan program studi S2, ada program studi S2 kimia. Dan semua kami beri kesempatan untuk mengadakan webinar. Jadi kondisi saat ini, kondisi pandemi, kita ambil hikmah positifnya, dengan webinar ini ternyata bisa mengumpulkan lebih banyak peserta webinar. Mungkin kalau luring saja hanya cukup satu ruangan, satu ruangan itu isinya bisa jadi ruangan kami di FMIPA sekitar seratusan saja, gitu ya. Tetapi kalau webinar begini bisa sampai 300, sampai 500, bisa kita tampung semua, lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Itu hal positif dari kondisi ini. Dan saat ini memang lagi booming ya, Kaltim itu sebagai IKN dan tema pada webinar ini sangat menarik, sangat menarik tentang masa depan primata endemik. Tidak hanya memikirkan masa depan kita yang di Kaltim saja sebagai manusia, sebagai warga di Kaltim, tetapi masa depan primata juga penting untuk dipikirkan dan dalam hal ini jurusan biologi sudah mengundang dua pakarnya. Terima kasih Pak Triatmoko dan Pak Nur Rahman sudah bersedia, sehingga bisa nanti membuka mata kita semua bahwa di samping kita memikirkan masa depan kita sebagai daerah penyangga IKN juga harus memikirkan masa depan makhluk lain di samping kita. Itu penting sekali bagi kita. Jangan sampai IKN itu akan mempersempit gerak mereka nanti, akhirnya malah punah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, kepada Pak Dr. Medihendra, beserta anggota Panitia semua dari jurusan biologi FIPA Universitas Mula Warman, beserta ketua jurusan Ibu Nova Haryani, beserta jajarannya yang sudah bekerja keras dalam rangka mewujudkan kegiatan webinar bidang biologi yang pertama kali untuk tahun 2022 pada hari ini. Semoga kegiatan ini lancar dan semoga memberikan manfaat sebesar-besarnya. Baiklah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar bidang biologi pertama tahun 2022 dengan tema Masa Depan Primata Endemik di Daerah Penyangga Ibu Kota Negara dinyatakan dibuka. Selamat melaksanakan webinar. Semoga apa yang akan kita peroleh pada hari ini memberi manfaat baik bagi kita yang ada di Kaltim sebagai daerah penyangga IKN maupun Bapak Ibu yang ada di luar Kaltim sehingga bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap kita semua dan bisa mengimplementasikan ke depannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Ritah Satu, Ibu Dr. Sri Wahi Mungsi MSI atas sambutan sekaligus membuka acara webinar jurusan biologi yang pertama tahun 2022. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan didampingi oleh Saudara Rudianto SST kepada Saudara Rudianto SST, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama muslim, saya awalnya dengan membaca surat al-fatihah. Al-Fatiha. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Triakmoko, MSI, dan selaku moderator, Bapak Dr. Jusmaldi, MSI. Bapak Dr. Jusmaldi, MSI, dipersilakan. Dan sebelum memulai menyampaikan materi, saya akan sedikit membacakan CV tentang moderator. Moderator webinar pada hari ini, yakni Bapak Dr. Jusmaldi, MSI, kelahiran Padang 20 Juli tahun 1973 dengan bidang keahlian, konservasi genetik, dan taksonomi vertebrata. Riwayat pendidikan beliau, S1 ditempuh di Universitas Andalas, Padang, dan belus pada tahun 1997, lanjutkan dengan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor, dan lulus pada tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan S3 di Institut Pertanian Bogor, dan lulus pada tahun 2016. Saat ini beliau merupakan staf ahli dari satu waliar dalam monitoring biodiversiti di Hutan Konservasi PT. Badak NGL, Gontang 2018 sampai saat ini. Beliau juga merupakan staf ahli pembuatan profil kehati pada DLH Kutai Kata Negara pada tahun 2020. Dan beberapa publikasi beliau ada terjadi 14 artikel dan pemakalah seminar di lima tahun saksi ada lima tahun saksi. Demikian sedikit tentang riwayat tentang moderator kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk penyampaian materi oleh narasumber yang pertama akan dipimpin oleh moderator kepada Bapak Dr. Dismal di MSI. Terima kasih MC, mohon di slide share-nya ditutup dulu. Baik, sebelum para narasumber memaparkan materinya, izinkanlah saya satu sampai tiga menit ke depan untuk sedikit benarasi sebagai pembuka dari pengawet dengar kita hari ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang dikarunai ke negara kemanhayati serta tingkat endemik spas yang sangat tinggi baik flora dan fauna. Bahkan Indonesia itu berada di hutan kedua negara mega biodiversiti di dunia. Ya setelah Brazil dengan hutan Amazonnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa wilayah Indonesia itu kaya akan mempunyai keragaman hayati. Faktor yang pertama, Indonesia terletak di wilayah tropis di wilayah kautulistiwa. Sejarahnya, sejak zaman gletser atau zaman es, wilayah tropis ini merupakan jalur migrasi fauna dari wilayah utara yang berdiklik dingin menuju ke arah selatan yang lebih hangat. Kemudian hasil studi dari jurnal postbiology pada tahun 2014 yang nomor 12 yang pada intinya menyebutkan bahwa tingkat kemunculan spesies-spesies baru di wilayah tropis ini itu lebih tinggi daripada tingkat kepunahannya. Kemudian faktor kedua adalah faktor geografi yaitu di mana negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Sehingga bentang alam Indonesia membentuk bioregion yaitu kawasan Indonesia bagian barat yang memiliki flora dan fauna yang bertipe asiatik. Sedangkan Indonesia bagian timur memiliki flora dan fauna bertipe australis. Kemudian ada wilayah antara yaitu wilayah walesia. Kemudian faktor yang ketiga, Indonesia merupakan pertemuan dua lempek ekonomi yaitu lempek Eurasia dan Australia. Bukan banyak mineral, masing-masing ini akan berakibat pada tingginya dikatakan keragaman genetik. Yang terakhir adalah kondisi topografi. Indonesia memiliki rentang topografi yang cukup kuas mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Tentunya dengan iklim mikro yang berbeda-beda sehingga menciptakan relung-relung ekologi bagi banyak spesies baik flora maupun fauna yang memiliki. Salah satu kekayaan fauna yang dimiliki Indonesia adalah kordo primata. Seperti kita ketahui bahwa kekayaan spesies primata di Indonesia adalah yang paling beragam di dunia. Dari 479 spesies primata di dunia, Indonesia memiliki sebanyak 61 spesies yang terdiri dari 11 genus dan 5 familie. 38 spesies diantaranya adalah 6. Spesies dari kordo primata ini hampir kita temukan di seluruh wilayah geografi Indonesia kecuali di wilayah Papua. Nah bagaimana dengan di Kalimantan? Seperti diketahui bahwasannya Kalimantan itu memiliki lebih kurang ada 14 spesies primata dan sebagian besar daripada spesies tersebut adalah endemik. Seperti orang utang, kemudian bukantan, oa Kalimantan, dan lain-lain. Kalau kita melihat dari status konservasi secara global yang diberikan oleh IOCN, sebagian besar daripada spesies primata kita itu termasuk dalam kriteria critical and danger, and danger, and vulnerable. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya ancaman pada spesies primata kita yang ada di Kalimantan. Jadi kalau kita runut ancaman-ancaman tersebut mulai dari adanya konflik dengan masyarakat, perguruan dan perdagangan ilegal, kemudian fragmentasi habitat dan kehilangan habitat seperti pembukaan lahan untuk industri, pertanian, pambang, perkebunan. Dari sisi konservasi genetik, fragmentasi habitat itu akan menyebabkan terjadinya penurunan genetik, variasi genetik. Dimana apabila habitat yang terfragmentasi itu populasinya kecil, yang dikhawatirkan adalah terjadinya embedding. Kita ketahui variasi genetik itu adalah satu-satunya cara bagi suatu spesies untuk mempertahankan spesiesnya, kelestariannya dalam menghadapi lingkungan yang berubah. Memang banyak upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti LSM dan community. Dari sisi pemerintah, sejak tahun 1990 telah diterbitkan peraturan undang-undang yaitu undang-undang nomor lima tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya hingga yang terakhir yaitu Permen LHK nomor 20 tahun 2018 tentang flora dan fauna yang dilindungi. Nah undang-undang ini tentu mengandung konsekuensi hukum bagi yang melakarnya. Kemudian dibentuknya kawasan perlindungan satwa seperti hutan suaka alam dan sebagainya. Kemudian pembentukan kawasan pelestarian bang yang baru-baru ini banyak terbentuk KEE kawasan ekosistem esensial. Kemudian program penyelamatan dan pelestarian dia kembali seperti yang dilaksanakan oleh poskodisi. Kemudian relokasi dari satwa kembali. Nah upaya-upaya ini dari sisi penyelamatan itu banyak menemukan kendala. Ya terutama kalau dari undang-undang ya pengawasannya yang kurang. Kemudian membutuhkan banyak biaya, tenaga hali, dan sebagainya. Dan kenyataannya, khususnya di Kalimantan, banyak spesies primata kita itu habitatnya berada di luar kawasan konservasi. Nah tentu hal ini akan menyebabkan spesies primata kita yang sudah rentang menjadi sangat rentang akibat ancaman-ancaman tersebut. Nah isu terkini adalah pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Nah tentunya akan memberikan dampak bagi spesies primata kita yang sudah rentang ini. Nah untuk itu tema yang kita angkat ini bagaimanakah nasib dan masa depan primata endemik di Kalimantan Timur di daerah kenyangga IKN ini apakah dengan adanya pembangunan ibu kota Nusantara akan memberi dampak baik atau bahkan memberi dampak yang lebih buruk terhadap kelestarian daripada spesies primata kita. Untuk itu kami menghadirkan dua orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Triadnopo, S.Hut M.S.I. kemudian Bapak Nur Rahman S.S.I. M.S.I. Namun sebelum Bapak Dr. Triadnopo menyampaikan materinya izinkanlah saya untuk membacakan sedikit biodata atau riwayat hidup dari Bapak Triadnopo tersebut. Jadi nama lengkap Dr. Triadnopo S.Hut M.S.I. lahir di Tenggale 22 April 1981 bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BIN jabatannya sudah peneliti media kemudian alamat Jalan Soekarno-Hatta kilometer 38 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kepateng Ketanegara Provinsi Kalimantan Timur Kalau kita lihat riwayat pendidikan Bapak Triadnopo ini tahun 2003 itu menyelesaikan studi S1 di Institut Pertanian Malang Fakultas Kehutanan jurusan konservasi Kalau kita lihat kedulusannya sangat luar biasa sekali dengan pujian Kemudian tahun 2012 menyelesaikan studi magisternya di Institut Pertanian Bogor pada program studi primatologi dengan judul tesis Pemanfaatan ruang oleh bekantan Nasalis Lasvatus Urundi pada habitat terisolasi di Kutai Samboja Kemudian pada tahun 2020 menyelesaikan program S3 di program studi yang sama dengan judul disertasi habitat dan viabilitas populasi bekantan Nasalis Lasvatus Urundi di Delta Brau Kalimantan Timur dengan predikat ya tentu ini kalau saya lihat tamatnya 3 tahun ini kumlah kemudian Bapak Triadnopo itu telah mendapat penghargaan tanda perkematan Satya Lecana karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014 telah memiliki peranaman kerja yang terakhir pada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Badan Penelitian Pengembangan Inovasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana pada tahun 2014 beliau juga aktif melakukan kegiatan bekerjasama dengan banyak instansi seperti PT PLN Persero kemudian dengan LSM ini Yayasan Kautumistiwa Yasiwa kemudian dengan WWF kemudian dengan TNC The Natural Konservasi 5 tahun 5 tahun terakhir Bapak Dria Moko ini telah melakukan 3 manis penelitian ya tentu yang berkait dengan konservasi dan bekantan ini kebanyakan kayaknya Bapak Dria Moko konsen kebekantan kemudian banyak bisa di fullscreen sebagai presenter kemudian trainer ada 9 yang saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini mohon maaf Pak Jumaldi bisa di slideshow Pak untuk di fullscreen sudah sudah di fullscreen karena tampilannya disini belum kecil ya oke ulang lagi ya sudah sudah terima kasih Pak baik mungkin pengaruh faktor ya kita tidak tahu sebabnya apa baik kemudian beliau juga merupakan tenaga akli ya dari PT Warnasubur kemudian Yayasan Komunitas Belajar Indonesia kemudian PT Permakultur ya semuanya tentu tidak luput dari kegiatan konservasi tentunya Dewan Redaksi dari majalah Suara Samoja kemudian beliau juga aktif dalam organisasi profesi ya terutama pengurus perimpunan ahli dan pemahati primata Indonesia dan juga masyarakat biodiversitas Indonesia beliau juga merupakan reviewer dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional yaitu ASEAN jurnal primatology kemudian menulis lima buku ya lima tahun terakhir dan beliau juga aktif menulis ya di jurnal dan proceeding disini ada lebih kurang 10 artikel yang beliau tulis kemudian mengikuti kegiatan ilmiah berupa seminar ya dan konferensi baik pada tingkat nasional maupun internasional baik demikian secara singkat biodata daripada Bapak Triad Noko yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu karena kalau dibacakan bisa waktunya bisa 15 menit ya untuk selanjutnya pemaparannya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Triad Noko waktu diberikan lebih kurang 30 menit kepada Bapak Dr. Triad Noko saya persilahkan Bapak baik terima kasih Dr. Jusmaldi baik saya untuk share screen sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya muncul Pak terima kasih sebelumnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas MIPA Universitas Muka Warman terima kasih Dr. Sri Wahyu Ninsih bagi Wakil Dekan satu di Fakultas MIPA kemudian Dr. Nova Aryani Ketua Jurusan Biologi dan juga Dr. Medi Indra Bapak Ibu dosen di Universitas Mula Warman dan juga Bapak Ibu sekalian adik-adik teman-teman sekalian yang peserta webinar Pada kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Forest City dan masa depan Satwa Primata di Ibu Ketanusantara sesuai yang di tema yang diberikan yaitu terkait dengan masa depan Satwa Primata Endemik di daerah penyangga IKN Pada presentasi ini saya menampilkan dua logo yang satu Kementerian LHK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Kebetulan waktu surat permohonan untuk menjadi narasumber ini saya masih di KLHK kemudian pertanggal 1 Maret kemarin saya masuk pindah di alihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional jadi untuk saat ini masih transisi dan mungkin saya istilahnya berada di dua KG Bapak Ibu sekalian outline yang yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah empat poin saja sebenarnya yaitu yang pertama adalah saya akan menyampaikan terkait Pulau Burneo beberapa fakta yang ada di sana kemudian bagaimana hutan tropis dan biodiversitinya kemudian yang kedua adalah terkait Ibu Kota Nusantara ini saat ini sangat populer dan menjadi apa ya tren untuk dibicarakan secara nasional terkait dengan seperti apa Ibu Kota Nusantara BKN dan konsep forest city yang akan diusung dalam pembangunannya kebetulan kantor kami di KLHK ada di Sambuja dan posisinya strategis sehingga para apa seringkali menjadi tempat singgah untuk yang akan datang ke lokasi Ibu Kota Nusantara sehingga beberapa informasi mungkin tidak selalu update untuk bagaimana kondisi di sana dan hari ini pun sebenarnya Pak Presiden besok akan datang ke IKN Ibu Menteri juga sehingga nanti mungkin saya tidak bisa sampai akhir acara untuk mengikuti seminar ini kemudian yang selanjutnya adalah satwa liar di KN satwa liar yang ada di KN dan sekitarnya itu apa saja dan juga bagaimana dengan primata-primata endemik yang ada di sana dan kemudian dalam jangka panjang bagaimana upaya-upaya dilakukan dalam menjaga primata di KN apa yang perlu dilakukan dan sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberadaan satwa liar ekosistem hutan selama pembangunan dan masa depan KN nantinya baik saya kan memulai dari fakta yang pertama tentang Borneo Borneo itu pulau Borneo itu merupakan pulau terbesar di dunia setelah Greenland kemudian Papua baru kemudian Borneo jadi memang Borneo itu adalah pulau besar yang posisinya sebenarnya juga sangat strategis kenapa menjadi strategis terutama dalam hal diversity nya akan saya sampaikan pada slide nanti selanjutnya kemudian fakta yang kedua Borneo itu menjadi tiga negara ditempat menjadi tiga negara pertama yang paling luas adalah wilayah Indonesia seluas 75% dari Borneo itu wilayah Indonesia kemudian 26% adalah wilayah Malaysia dan yang ketiga adalah Brunei Darussalam hanya sedikit hanya 1% wilayahnya kemudian fakta yang ketiga adalah terdapat beberapa suku asli di Kalimantan itu kaitannya dengan banyak hal tentang sosial budaya dan sebagainya itu sangat berpengaruh lagi sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan ibu kota negara yang baru dimana terdapat yang pertama yang paling banyak sukunya adalah suku Dayak menurut Lontan tahun 1974 dia mengidentifikasi ada 6 suku Dayak di Kalimantan dan terdiri dari 405 suku yang ada ada juga suku Tidung kemudian ada suku Pasir dan ini mungkin banyak suku asli yang ada di sekitar IKN itu yang paling dekat suku Pasir kemudian suku Kutai dan suku Banjar tentunya kemudian fakta yang keempat adalah Burneo itu bisa disebut pulau seribu sungai banyak sekali sungai-sungai baik sungai sebesar maupun kecil ada di pulau Kalimantan apakah itu yang menyebabkan itu disebut Kalimantan atau hal yang lain tapi yang jelas sungai bagi masyarakat Kalimantan atau Burneo itu memberikan peran dan warna yang sangat erat dengan masyarakat dimana aktivitas transportasi aksesibilitas itu sangat dekat dengan sungai dimana untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman yang ada di Kalimantan itu tentu bisa dijangkau melalui sungai dimana terhadap tiga sungai utama yang ada di Burneo wilayah Kalimantan yaitu sungai Mahakam sungai-sungai besar ini yang ada ini sangat berpengaruh terhadap sebaran dan spesiasi dari jenis-jenis satwa yang ada di Burneo yang kedua adalah Barito di Kalimantan Selatan dan yang ketiga adalah Sungai Tapuas di Kalimantan Barat ini sangat menentukan atau sangat berpengaruh terhadap diversitas atau spesiasi dari jenis-jenis satwa di pulau Kalimantan kemudian fakta kelima adalah sumber daya mineral yang cukup tinggi di Pulau Kalimantan mulai dari Batu Barah banyak obyek vital nasional adalah di Kalimantan terutama di areal-areal tambang batu barah yang besar-besar yang ada di Kalimantan seperti KDeko KPC dan sebagainya kemudian juga kaya akan minyak bumi dan juga gasalam itu adalah suatu berkah yang luar biasa buat kita masyarakat di Kalimantan kemudian yang lebih penting lagi terkait dengan kaneka ragam jenis satwa maupun tumbuhan adalah hujan tropisnya hutan hujan tropis di Kalimantan itu sekitar 149.000 hektare data dari KLHK tahun 2018 dan selain itu juga ekosistem-ekosistem yang lain diantaranya ekosistem rawa kemudian juga ekosistem mangrove yang sangat esensial untuk kehidupan berbagai jenis flora maupun satwa nah fakta ketujuh adalah terkait biodiversitinya ini adalah publikasi dari Bruin tahun 2014 dia memetakan beberapa jenis flora dan juga satwa beberapa taksa satwa dan hasilnya ada dua dua peta yang dia hasilkan yang pertama adalah tumbuhan berpemunduk ini adalah sebarannya semakin pekat warna merahnya itu menunjukkan tingginya kekayaan jenis ini adalah tumbuhan berpemunduk kemudian ini adalah terkait mamalia besarnya bisa kita lihat baik itu tumbuhan maupun mamalia Kalimantan memiliki tingkat kepekatan warna merah yang cukup tinggi yang menandakan memang diversitinya cukup tinggi di Kalimantan nah dalam publikasi yang sama itu dia mengkompilasi dari beberapa taksa yang diteliti baik itu dari tumbuhan kemudian serangga kemudian ikan kemudian mpv herpetal fauna burung dan juga krustasiat menunjukkan bahwa di Asia Tenggara Kalimantan merupakan satu dari dua wilayah yang punya menjadi hotspot biodiversitas setelah di daratan Asia daratan yang kedua adalah di pulau Kalimantan Burne kita bisa lihat dia lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain nomor dua dibandingkan dengan yang di Asia di daratan kemudian fakta yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa telah disahkan undang-undang nomor tiga tahun 2022 tentang ibu kota negara bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan yaitu Kalimantan Timur dengan nama ibu kota Nusantara itu fakta yang kita hadapi sekarang ini adalah lokasi ibu kota negara yang direncanakan di dua wilayah kabupaten sebagian kecil masuk ke wilayah kutek kota negara dan sebagian besar ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara titik yang di tengah itu adalah kawasan inti pemerintahan nanti istana ada di lingkaran merah ini dan juga bangunan kementerian dan pendukung tugas-tugas ke pemerintahan ada di daerah sini kemudian yang disebut dengan kawasan inti ibu kotanya kemudian yang disebut sebagai kawasan ibu kota negara itu adalah yang warna coklat ini warna coklat ini adalah kawasan ibu kota negara sedangkan yang berbatasan warna coklat di luar itu adalah kawasan pengembangan kawasan pengembangan IKN itu termasuk sampai ke mendekati delta mahakam sana kemudian sebagian teluk balikpapan disini kemudian wilayah Sambuja kota ikarta negara dan sebagainya dan sebagian besar untuk wilayah kawasan ibu kotanya sendiri itu sebagian besar ada di penajam pasir utara jadi saya akan memberikan gambaran kondisi bukutan negara adalah seperti ini kemudian ini adalah di lokasi yang saat ini yang gambar tengah ini adalah menara IKN mungkin di awal-awal yang paling trending topiknya itu adalah menara IKN tapi seiring dengan berjalannya waktu yang paling banyak dikunjungi sekarang adalah titik nol geodesi yaitu yang foto foto ini yang sebelah kanan atas ini ini kondisi tanggal 12 Januari 2022 dan saat ini kondisinya sudah seperti ini sudah dibangunuh dibangun seperti ini ini tanggal 23 Februari 2022 dan ini adalah tidak jauh dari titik nol geodesi ini ini adalah tempat di mana areal yang dipersiapkan untuk Bapak Presiden akan melakukan camping itu di daerah sini yang akan dilakukan kalau enggak hari ini sampai besok Bapak Presiden di sana dan kondisi IKN saat ini adalah bisa dilihat seperti ini remasi hutan tanaman Ekalitus ini saya diambil dari helipet PT IHM pandangan ke arah Teluk Balikpapan ke laut kondisinya masih seperti ini kemudian sebenarnya kelayakan Ibu Kutan Nusantara itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 beberapa poin yang menjadikan Ibu Kota Nusantara itu layak di Kalimantan Timur di Penajam Pasir Utara beberapa diantaranya kajian yang dilakukan adalah karena letaknya strategis Indonesian centris jadi berada tepat di secara relatif berada di tengah Kepulauan Indonesia kemudian secara jalur aksesibilitas juga merupakan jalur laut utama kemudian saat ini sudah memiliki beberapa infrastruktur yang ada di sekitarnya baik itu bandara pelabuhan jalan tol di Balikpapan maupun di Samarinda kemudian lahan yang dipilih adalah lahan yang yang dimiliki oleh negara jadi areal pembangunan kota Nusantara itu adalah di kawasan hutan kawasan hutan dengan status saat ini adalah hutan HTI hutan tanaman industri dan saat ini dalam proses menjadi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi dan nantinya akan dirubah menjadi APL sebelum dibangun menjadi ibu kota negara kelayakan lain adalah dilihat dari risiko becana alam baik itu gempa bumi terutama gempa bumi dan juga banjir meskipun belum yakin juga apakah disana nanti tidak banjir karena disana beberapa kali saya kunjungan disana itu adalah hulu dari sungai-sungai yang bermuara di teluk balikpapan dan itu kalau ada air pasang itu airnya juga sampai ke hulu-hulu sungainya kemudian apa seberapa banyak terus apa saja satwa-satwa liar yang ada di areal ibu kota nusantara dan beberapa areal di sekitarnya sejauh ini teridentifikasi ada 180 jenis burung dari beberapa sumber beberapa hasil survei dan sebagainya kemudian ada setidaknya 100 jenis mamalia dan setidaknya ada 20 jenis herpeto fauna dan ini sebenarnya data-data awal data-data awal yang diambil mungkin belum tahu kalau lokasi-lokasi tersebut akan menjadi ibu kota nusantara dan sebenarnya data-data itu saat ini sangat diperlukan sehingga orang Kalimantan sendiri para mahasiswa di universitas di fakultas-fakultas biologi maupun di kehutanan itu sebenarnya saya sangat menyarankan untuk melakukan riset di daerah IKN karena beberapa peneliti riset dari luar dari universitas yang di luar Kalimantan itu tahun ini dan tahun depan itu banyak sekali yang riset tentang ibu kota negara dan jangan sampai mahasiswa maupun akademisi yang ada di Kalimantan tidak berkontribusi atau tidak ikut dalam kegiatan riset yang ada di areal ibu kota nusantara ini terkait dengan satwa liar yang lain ada beberapa lokasi yang yang menjadi perhatian yang pertama adalah di Teluk Balikpapan di Teluk Balikpapan ini ini wilayah Teluk Balikpapan ini perairan ini adalah perairan semi tertutup sehingga sangat rentan sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi karena IKN itu berada di tepat di daerah hulunya di lingkaran merah ini sehingga apapun efek dari pembangun ini otomatis akan turun ke bawah sesuai dengan hukum gravitasi apa yang ada di atas dia akan mengalir ke bawah dan ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita terkait kelestarian lingkungannya dan di Teluk Balikpapan ini punya kekayaan biodiversitas yang cukup tinggi ada pekantan di sana ada dugong ada lumbah-lumbah ada penuh hijau ada pesut dan buaya kemudian yang kedua adalah di sungai Wayne di sungai Wayne ini berada di luar IKN sebenarnya tapi ini sangat rap jahitannya mungkin nanti akan saya cerita pada slide yang berikutnya dan ini penelitiannya sudah sangat lama sehingga datanya itu cukup banyak ada sekitar 93 spesies mamalia di sana kemudian ada 69 jenis burung 14 jenis amphibie 1 jenis fertil kemudian ada lagi yang daerah in hutan ini adalah bukit pengkirai kalau kita sering sangat mengenalnya dengan bukit pengkirai itu di daerah ini ini juga banyak jenis spesies mamalia ada 60 ada 90 jenis burung 13 jenis sampipi dan 2 jenis reptil kemudian ada GKHDTK Sambuja hutan penelitian Sambuja ini juga punya areal yang tidak pernah terbakar yang disebut rintis wartono kadri itu setidaknya ada 29 jenis mamalia 44 burung kemudian 18 jenis herpeto fauna kemudian ada tahura bukit suwarto meskipun disini banyak okupasi lahan dan sebagainya tapi disini juga menjadi kantong satwa liar yang ada di areal IKN 42 jenis mamalia 149 jenis burung ada 27 jenis sampipi kemudian kaitannya dengan satwa endemik mungkin di judul webinar kali ini menyebutkan primata endemik apa sih sebenarnya satwa endemik terkadang kita kurang tepat menggunakan istilah-istilah terkait endemisitas ini satwa endemik secara maknanya adalah spesies yang sebarannya hanya di wilayah tersentu baik itu di pulau negara maupun wilayah administratif sehingga kalau kita menyebut endemik satwa endemik itu harus jelas endemik apa apakah endemik pulau atau negara atau hanya endemik wilayah administratif itu harus jelas karena endemik di wilayah tertentu kalau menyebutkan akan berbeda maknanya kemudian yang kedua adalah native species native species itu adalah terutama biasanya istilah ini digunakan untuk tumbuhan tapi untuk satwa juga bisa juga ada istilah lain untuk satwa tapi maksud adalah memang satwa tumbuhan tersebut memang secara alami ada disitu dan secara turun turun ada disitu jadi secara alami ada dan keturunan dan apa ya nenek nenek moyangnya memang ada disitu kemudian untuk primata endemik Kalimantan apa saja yang pertama adalah untuk Kalimantan itu orang utan Kalimantan Punggobek Meos jadi Punggobek Meos itu sekarang adalah endemik Kalimantan sebelumnya orang hutan itu bukan endemik pulau tapi ada di Sumatera juga tapi karena spesiesnya sudah secara taksonomi menjadi dua spesies yang berbeda sekarang tiga spesies yang berbeda sehingga orang utan Kalimantan menjadi endemik Kalimantan pulau Purneo tapi untuk wilayah IKN itu bukan merupakan areal atau sebaran alami dari orang utan jadi secara secara histori orang utan Kalimantan itu tidak ada di wilayah yang sekarang akan dibangun menjadi IKN karena batas dari orang utan Kalimantan sebaran alami adalah Sungai Mahakam di sini dan Sungai Barito di sini meskipun akhir-akhir ini ditemukan populasi orang utan di perbatasan daerah Kalimantan Selatan ini tapi di wilayah yang akan dibangun IKN itu secara alami bukan sebaran orang utan statusnya adalah endangered species kemudian yang kedua adalah Hilobacter Smaller Kalimantan statusnya endangered semua dan ini juga endemic Kalimantan tapi sebarannya hanya di di bawah sungai Mahakam di antara sungai Mahakam dan sungai Barito karena di daerah atas daerah sebelah utaranya sungai Mahakam ini ini adalah spesiesnya adalah Hilobates Bunereus di daerah sini Bunereus sehingga ini termasuk endemic dan di IKN itu dia ada di wilayah IKN ditemukan kemudian Lutung Merah Lutung Merah juga endemic Kalimantan endemic ditemukan kemudian Bekantan endemic Borneo dan dia juga ditemukan di wilayah Kain terutama di Teluk Balikpapan ada juga di Sambu Jakuala dan ada yang di sekitar Delta Mahakam kemudian untuk Lutung Labu Rasiditecus Kristastus itu bukan endemic Kalimantan tapi ada kita temukan di wilayah yang akan ditemukan menjadi IKN kemudian ada monyet beruk itu juga ditemukan di Sumatera Kalimantan Semenanjung Malaysia di Bangka Belitung di Bangka Pembangka juga ada monyet beruk kemudian nanti beberapa titik mulai menunjukkan potensi konflik terjadi potensi konflik terutama di daerah sekitar Tahura Bukit Suwarto di Hutan Penelitian Sambuja itu sudah mulai ada tanda-tanda konflik dan itu mungkin harus menjadi perhatian kemudian monyetel kor panjang juga sebarangnya cukup luas bukan endemik Kalimantan tapi ditemukan di wilayah ibu kota Nusantara kemudian untuk Tarsius Tarsius ini saya belum mendapatkan info atau belum pernah menemukan Tarsius ini di wilayah yang didaliniasi menjadi ibu kota negara tapi jenis ini pernah dilaporkan ada di Hutan Lidung Sungai Wai yang berbatasan dengan wilayah areal ibu kota negara ini kalau Tarsius ini sebenarnya jenis yang banyak ditemukan di Sulawesi banyak sekali jenis di sana sampai di Filipina nah untuk yang di wilayah Kalimantan dan bagian Sumatera Bangka Beritung itu masuk spesies dengan genus yang berbeda Sepalopagus Bancanus kalau dulu nama latinnya adalah Tarsius Bancanus ini ada di sekitar wilayah ibu kota negara nah saya kan bicara masalah tentang orang hutan jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa wilayah IKN yang akan dibangun pusat pemerintahan maupun pengembangan itu bukan habitat alami orang tan tapi pada tahun 1992 sampai 1997 di Sungai Wai itu telah dirilis 78 individu orang tan ini yang di Sungai Wai kemudian tahun 1997 sampai 2002 itu dilepaskan di hutan lindung gunung gunung beratus sekitar 338 untuk ke lokasi ini saat ini sudah tidak bisa dilalui karena aksesnya sudah rusak sudah putus beberapa tempatan sudah putus dan akhirnya ini tidak ada monitoring terkait orang hutan di dua lokasi ini dan beberapa kali orang hutan itu ternyata sampai ke wilayah pengembangan IKM terutama yang dari hutan lindung gunung beratus jadi ini yang menjadi perhatian juga bahwa meskipun ini bukan sebaran orang hutan tapi ada orang hutan yang merupakan hasil rilis hasil orang hutan rehabilitan yang dilakukan oleh Post Foundation kemudian terkait dengan Bekantan Bekantan terutama adalah di Teluk Balikpapan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa IKN itu dibangun pusat pemerintahnya tepat bagian atas dari Teluk Balikpapan dan ini adalah gambaran dari Teluk Balikpapan ini foto dari udara ke arah ke laut ini adalah pulau ini pulau ini adalah pulau Balang di peta itu adalah disini kemudian peta pulau kecil yang disini adalah pulau Pantilango yang ada disini itu gambarannya dan ini adalah kondisi mangrove atau hutan yang masih tertutup dengan mangrove dan ini adalah habitat Bekantan ini sebaran Bekantannya ini sebaran yang tahun udah lama datanya tahun 2011 jauh sebelum ditetapkan IKN di Kalimantan ada juga sebaran beracaranya Asuma tahun 94 saya akan memberikan gambaran seperti apa kondisi Bekantan yang ada disini ini adalah Sungai Wain di daerah hulu Sungai Wain ini masih ada Bekantan yang masuk ke wilayah hutan lindungnya kemudian ini adalah jalan-jalan provinsi yang existing kemudian ini adalah jalan-jalan kecil jalan-jalan apa ya bukan jalan utama sekundari rut jalan sekunder kemudian ini adalah yang dideliniasi warna pink ini adalah areal KAIKA Kawasan Industri Karyangau kemudian ini adalah jalan tol jalan tol yang kesini nyebrang di Sungai Balang dan akan tembus di Penajam Pasir Utara dan sebenarnya di daerah sini ini juga akan dinembangkan menjadi daerah industri juga dan sebenarnya kondisi Bekantan di Teluk Balikpapan itu sebenarnya populasinya jauh dari perkiraan sebelumnya kalau tahun 1994 dan 2011 perkiraan sebarannya Bekantan itu adalah seperti ini ternyata di tahun 2021 populasinya itu lebih dari 3.000 ekor dan sebarannya adalah seperti ini cukup luas sebarannya dan itu termasuk berada di hutan-hutan mangrove yang masih warna hijau ini nah terkait beruk atau maka kan namanya Trina seperti yang saya sampaikan tadi beruk mempunyai potensi konflik di wilayah IKN jadi lokasi beruk yang banyak dan sering ditemukan adalah di daerah KDTK Sambuja yang merupakan jalur menuju ke IKN jalur menuju ke IKN dari Jalan Sambuja ke Semoy hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa PKL kami yang dari jurusan biologi UNMUL juga waktu itu saya yang mendampingi mereka mengidentifikasi ada dua kelompok besar beruk di sana ada lebih dari 55 ekor satu kelompoknya ada kelompok berikutnya yang mereka namain Kaido ada lebih dari 22 ekor ini adalah sebarannya jadi ini adalah lokasinya jadi kalau ini ini adalah wilayah IKN ini adalah wilayah IKN ini adalah jalur yang menuju ke IKN jalur jalan utama menuju ke IKN dan jalur tersebut adalah memotong hutan yang ada di sini dan ternyata masyarakat banyak sekali yang membuang sampah sisa rumah tangga dan sebagainya itu di pinggir-pinggir jalan ini sangat sering sekali mereka membuang dan ternyata monyet-monyet beruk yang ada di dalam hutan itu mulai keluar dari hutan menuju ke jalan pinggir jalan dan mengharapkan atau mengais sampah-sampah yang ada di sepanjang jalan ini selain itu ternyata dalam seiring dengan berjalannya waktu para apa ya yang pelintas orang-orang yang melintas ini juga memberikan makan kepada beruk-beruk ini sehingga ketergantungan beruk-beruk liar ini semakin tinggi terhadap orang yang melintas di jalan ini baru lepas kuliah ini ya sehingga potensi konfliknya cukup tinggi sehingga ini sangat berbahaya terhadap orang-orang yang melintas di jalur ini ini potensi konflik untuk beruk di wilayah IKM kemudian bagaimana masa depan Satpah Primata tersebut di IKM apa yang telah dilakukan akan dilakukan dan bagaimana mengantisipasinya ini adalah visi dari pembangunan ibu kota negara ada tiga hal yang menjadi visi utamanya yaitu yang pertama adalah kota yang paling berkelanjutan di dunia kemudian penggerak ekonomi Indonesia masa depan dan simbol identitas nasional dan disini saya akan mengambil satu poin yaitu kota berkelanjutan dunia terutama poin selaras dengan alam hingga visi dari ibu kota negara membangunnya itu harus selaras dengan alam karena untuk mendukung kota tersebut akan berkelanjutan kemudian kemudian apa sih kota berkelanjutan di dunia ada beberapa hal yang terkait dengan hal itu terkait sumber gayanya sumber daya air dan energi pengelolaan sampah moda transportasi lingkungannya yang layak untuk ditempati kemudian lingkungan yang dikelola dengan sinergisitas yang tinggi dan yang utama adalah konsep pembangunannya adalah forest city meskipun istilah forest city ini tidak ada istilah yang baik tapi dalam undang-undang nomor tiga tahun 2022 itu menyebelaskan bahwa forest city adalah kota di dalam hutan sehingga prinsip inilah yang membuat masa depan satwa juga akan terperhatikan dengan baik di wilayah ibu kota negara ini nah untuk mencapai visi-visi tersebut ada beberapa KPI kaya performan digresor untuk mencapai visi tersebut salah satunya adalah dimana pembangunannya harus didesain sesuai dengan kondisi alam dimana seperti hal yang pada slide sebelumnya adalah forest city sehingga KPI nya adalah 75% dari kawasan ibu kota negara itu adalah ruang hijau tutupannya dan 10 dari 75% itu 10% diantaranya adalah untuk mensuplai sumber pangan selain itu juga 10 menit masyarakat yang ada di IKN nantinya maksimal memerlukan waktu 10 menit untuk mengakses ruang hijau istilahnya dari rumah kalau mau ke ruang hijau atau ke hutan kota atau pokoknya tempat yang asri itu paling lama adalah 10 menit itu salah satu performance indicator yang akan diperapkan kemudian apa sih yang dipersiapkan untuk hal tersebut hidup bergampingan satwa primata dengan manusia di petanegara apa yang dilakukan salah satunya adalah koeksistensi antara manusia dengan satwa satwa primata mungkin satwa yang lain beberapa yang beberapa stakeholder yang sudah lakukan oleh baik itu BGHD oleh kementerian maupun apa beberapa perusahaan itu adalah memasang papan-papan nama peringatan terkait dengan koridor satwa kemudian jalur lintasan satwa kemudian larangan untuk mengganggu hutan dan sebagainya itu sudah mulai dilakukan kemudian terkait dengan satwa beruk tadi juga dilakukan pemasangan pelang larangan untuk memberikan pakan beruk kemudian membersihkan sampah yang di luar masyarakat nah ini kesadaran dari masyarakat itu terus ditingkatkan beberapa musbika juga bersama-sama memberikan himbauan ke masyarakat dan itu yang terus dilakukan oleh beberapa lembaga instansi pemerintah maupun swasta karena pembuahan sampah di area hutan ini akan mengundang geruk itu keluar dari habitat alaminya dan itu yang menyebabkan potensi konflik dengan manusia dan ini tidak menutup kemungkinan jika terjadi di ibu kota negara yang baru serangan beruk berpanjang itu memungkinkan untuk menyerang ke ibu kota negara jika tidak dipelola dengan baik kemudian terkait di teluk balik apa apa yang perlu kita lakukan teluk balik papan itu sangat penting terkait kehidupan dengan sebaran bekantan yang cukup besar cukup tinggi di teluk balik papan dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui dinas kehutanannya telah menetapkan lokasi-lokasi indikatif dari kawasan ekosistem esensial dimana kalau di Kalimantan Timur itu ada dua kawasan ekosistem esensial existing yang sudah menjadi KEE sudah ditatukan sebagai KEE dan ada beberapa areal indikatif dimana salah satunya adalah di Teluk Balikpapan ini pengelolaannya karena wilayahnya berada di dua kabupaten kemudian ini adalah beberapa areal berada di luar kawasan lindung kemudian di daerah HPL kemudian di bawah areal konsesi HPH dan sebagainya maka yang lebih tepat untuk pengelolaan kawasan ekosistem esensialnya adalah secara kolaboratif itu itu adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan atau hidup secara berdampingan dengan primata dengan manusia kaitannya dengan pembangunan ibu kota negara dimana untuk Teluk Balikpapan sebagian adalah masuk ke wilayah ke wilayah IKN daerah ini adalah masuk ke wilayah IKN nah sebenarnya andai saja semua areal ekosistem esensial itu masuk ke wilayah IKN itu sebenarnya lebih bagus karena dalam IKN nanti ada badan otoritas yang kepala badan otoritasnya baru saja dilantik Pak Bambang Pak Bambang dan sebenarnya dengan adanya badan otoritas itu mempunyai kewenangan penuh untuk menyelamatkan areal-areal yang ada di areal penting yang ada di wilayah IKN jadi nantinya dengan adanya badan otoritas itu pasti akan menjalankan sesuai dengan apa ya koridor dari forest city sehingga ekosistem-ekosistem yang penting dan esensial itu pasti akan dijaga dengan baik oleh badan otoritas itu kelebihannya untuk adanya badan otoritas dan wilayah-wilayah habitat kecantan masuk ke wilayah IKN karena yang menjadi harga mati katakanlah ekosistem-ekosistem esensial itu tidak boleh dikanggu-gugat dalam membangun IKN itu sudah tertuang dalam KPI yang sudah ditetapkan kemudian terkait dengan konservasi orangutannya jadi di wilayah areal IKN itu sudah ada beberapa lokasi konservasi orangutan yang pertama adalah di santuari ada santuari orangutan yang dikelola oleh Yayasan Arsari Joya Gipusumo itu merupakan daerah yang awalnya adalah wilayah di Itzi di Kenangan ini adalah santuari orangutan dimana dia membuat santuari untuk orangutan orangutan tua yang tidak memungkinkan lagi untuk dirilis itu ditempatkan di santuari orangutan itu sehingga bisa dikatakan bahwa santuari orangutan ini adalah panti jumponya orangutan jadi orangutan yang sudah tidak bisa manjat pohon yang catat yang sudah tua itu ditempatkan di situ kemudian yang kedua adalah ada di pusat penelitian orangutan Yayasan Jejak Pulang ini ada di di Tidikasambuja jalan di Jalan Semoy Aras Papu ini adalah basicnya adalah riset adalah rehabilitasi dengan riset kemudian yang di yang di rehabilitasi adalah terutama yang masih kecil jadi orang orangutan orangutan sitaan yang masih bayi masih juvenil itu itu yang di yang di rehabilitasi disini kemudian ada yang di post foundation di Marco Mulyo itu di Sambuja Lestari disana adalah untuk rehabilitasi orangutan dan ini sudah lama sebelum yang lain itu hadir itu Yayasan Post sudah melakukannya kemudian selain itu di IKN itu akan dibangun pusat penyelamatan satwa ini adalah hasil diskusi dengan Direktur Jenderal KSDAE di Balitek beberapa waktu yang lalu dimana poin beberapa poin dari hasil diskusi tersebut adalah akan membangun pusat penyelamatan satwa di IKN sehingga saat terjadi konflik dari IKN konflik antara dengan satwa maka pusat rescue ini akan menangani satwa-satwa yang berkonflik tadi apakah ditranslokasi atau direhabilitasi maupun dimindahkan ke tempat yang lebih aman atau dikembalikan ke habitatnya itu beberapa hal yang menjadi catatan dan menjadi langkah yang akan ditempuh untuk menyelamatkan habitat populasi dari satwa liar yang ada di wilayah IKN khususnya untuk satwa primata kemudian yang berikutnya adalah pembangunan koridor satwa jadi koridor satwa ini jika disini adalah ada tahuran ini adalah tahura bukit suwarto kemudian disini adalah hutan produksi HPH maka antara tahura bukit suwarto dengan hutan HPH ini ini akan dihubungkan akan dihubungkan dengan koridor yang warna hitam ini ini menghubungkan dua peta hutan yang masih bagus kemudian ini disebut dengan koridor salah ini ini adalah koridor utara sedangkan ini adalah koridor selatan ini selatan ini koridor selatan yaitu menghubungkan antara tahura bukit suwarto dengan hutan lindung sungai wine ini yang diinisiasi untuk dibangun atau diperbaiki yang menghubungkan tahura bukit suwarto dengan lindung sungai wine antara hutan tahura dengan hutan produksi atau HPH di PT IJ mungkin itu yang bisa saya sampaikan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hidup bergambingan satwa primateri manusia di Bogotano santara mungkin silahkan jika diskusi bisa dibuka demikian penyampaian saya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sangat menarik presentasi yang disampaikan oleh Bapak Triadmoko saya mencatat terutama bagaimana antisipasi dari dampak keunturan KM itu sendiri baik tadi Panitia menyampaikan kepada saya bahwa Bapak ada kegiatan setelah ini jadi kita langsung masuk ke sesi diskusi ya Bapak baik baik untuk pertanyaan sudah ada yang masuk di chat ya saya bacakan saja untuk penanyaan pertama dari Bapak Sam Surianto FNIPA Biologi Umum yang ditanyakan langkah konkrit apakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau akademisi untuk mengantisipasi agar primata endemik dan flora yang ada itu tidak punah silakan Pak dijawab baik jadi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar satwa-satwa itu tidak punah intinya adalah kita harus membiarkan dia hidup di habitatnya dengan cara apa tidak mengganggunya baik itu mengganggu ke satwanya maupun ke habitatnya jadi pada prinsipnya adalah membiarkan dia hidup di rumahnya seperti itu untuk kegiatannya ya bisa banyak sekali hal yang bisa dilakukan katakanlah seperti konflik yang saya sampaikan tadi dengan beruk seperti itu kita jangan kita jangan berpikir ke diri kita kesenangan kita tapi katakanlah memberi makan ke beruk liar itu sebenarnya tidak sangat dianjurkan jadi membiarkan satwa itu hidup di tempatnya dengan cara dia hidup secara alami seperti itu intinya adalah seperti itu baik mungkin kalau ada yang Bapak Sampus Suryanto mau tanyakan lagi baik masih banyak pertanyaan yang ada di chat dari Bapak Yosvaldo Deri dari PT Badak mohon izin bertanya terkait persebaran alami di secara geografis tadi tidak sampai ke wilayah Samarinda di Pontang kami sering mengamati OOA di terokarpase apakah kemungkinan besar itu bukan muleri maksudnya spesiesnya hilobates muleri atau ternyata lebih mengarah ke hilobates funerius apakah bisa diberikan tip singkat untuk membedakan antara hilobates muleri dan hilobates funerius tersebut terima kasih atas kesempatannya silakan terima kasih kalau untuk sebarannya untuk OOA itu untuk OOA Kalimantan itu adalah batasnya di sungai Mahakam karena itu adalah barier alami sehingga OOA tidak bisa menyebrang sungai Mahakam jadi secara histori itu hilobates muleri itu antara sungai Barito dengan sungai Mahakam atas alam sedangkan di atas bagian utara sungai Mahakam adalah sebarannya dari funerius nah namun kita seringkali apa ya kadang satwa itu di perjual belikan secara illegal kemudian dipindah pindahkan oleh manusia nah itu yang membuat itu terjadi kemudian dibeli di lokasi A kemudian dibawa ke lokasi B di lokasi B kemudian lepas nah itu yang sebenarnya membuat itu kadang kita menemukan muleri di luar daerah sebaran alaminya demikian juga untuk orang hutan itu sering sekali dan ada kemungkinan itu terjadi apa terjadi apa nama hybrid itu untuk untuk helobates itu berapa laporan yang mereka terjadi hybrid nah untuk untuk identifikasi OI itu sebenarnya agak agak susah sebenarnya biasanya karena OI itu untuk funerius itu ada yang jantannya hitam relatif lebih hitam tapi ada ada yang relatif lebih abu-abu lebih cerah jadi memang agak-agak sulit untuk mengidentifikasinya kalau kalau dari orang awam gitu baik 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 penanyaan selanjutnya dari Ibu Nova dari jurusan biologi ingin bertanya apakah keluarnya buruk kejalanan ya makan sampah yang ada merupakan indikasi tidak tercukupinya makanan yang ada di dalam silahkan Pak ada beberapa kemungkinan untuk hal ini jadi saya ke Samboja itu tahun 2005 2005 itu tidak sampai 2009 2010 itu tidak pernah ketemu beruk di sepanjang jalan semua ispaku dan beruk itu keluar bahkan saya survei di hutan yaitu hampir tidak pernah hanya sekali saya ketemu malam hari itu di atas atas pucuk pohon soliter jantan soliter jadi ada berapa kemungkinan satu memang pakannya tidak cukup yang kedua mungkin populasinya memang overpopulasi yang menyebabkan pakan saat itu saat ini sudah tidak mencukupi dan yang ketiga adalah faktor karena ada sumber makan yang sumber pakan yang lebih mudah yaitu sampah kemudian masyarakat yang melintas itu memberi makan itu mudah lebih mudah daripada dia mencari di hutan itu yang membuat beruk itu keluar dari hutan jadi primate sampah primata seperti beruk itu punya tingkat intelijensi yang cukup relatif lebih tinggi dibanding satu yang lain sehingga jika dia sudah terbiasa dengan ada orang yang melintas kemudian ngasih makan dia akan secara otomasi dalam fikiran dia bahwa setiap ada orang melintas itu adalah makanan buat dia maka dia akan terus berada di situ itu itu menyebabnya karena memang perlu mempunyai potensi reproduksi yang cukup tinggi dan cukup cepat jadi seperti itu banyak faktor yang menyebabkan itu demikian mohon maaf Pak Bapak Tri Bapak Tri punya waktu sampai jam berapa ini mungkin sampai masih cukup banyak sebetulnya pertanyaan antusias menanyakan ke Pak Tri mungkin 10 menit lagi bisa baik jadi sekitar dua pertanyaan lagi jadi saya pilih saja pertanyaannya ini dari Parhan Biologi UNJ bagaimana proyeksi pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun kemudian apakah cetak biru pemerintah memperhatikan aspek pemukiman saja mengingat pengembangan infrastruktur mampu mempengaruhi kedua hal tersebut sedangkan yang seperti kita tahu laju pertumbuhan penduduk meningkatkan permintaan kebutuhan sumber daya baik sandang pangan papan dan turunannya yang kemudian besar juga meningkatkan kebutuhan lahan itu yang ditanyakan Pak jadi bagaimana prediksi pertumbuhan penduduk ini terhadap kebutuhan pangan papan dan segala macam dan juga sumber daya tentunya sebenarnya itu terakhir kebijakan seperti apa tapi dengan berpindahnya jadi berpindahnya pusat pemerintahan ke lokasi yang baru itu ada tahap-tahapannya jadi ada memang ada nantinya mobilitas yang cukup tinggi ke lokasi yang baru karena itu ada beberapa kementerian sudah ditata jadi kementerian yang terkait langsung dan ada beberapa merentian yang harus segera pindah ke lokasi KN itu itu pada tahap pertama kemudian sekitar tahun 2024 sampai 2028 itu itu udah ditata jadi kementerian A, B, C, D tahun pada tahap pertama pemindahan kemudian kementerian berikutnya pada tahun pada tahun sekian sampai sekian itu udah ditata dan tentu mobilitas ASN yang dibawah kementerian itu pasti akan dimobilitas cukup cukup tinggi dan otomatis tidak hanya di kementerian tapi pengamanan seperti tentara kemudian militer kepolisian dan sebagainya itu pasti akan ada di sana dan itu tentu populasinya akan meningkat cukup signifikan sehingga perencanaan IKN juga memperhatikan sumber daya air kemudian sumber daya pangan itu juga tercukupi salah satunya adalah forest city memerlukan 75% tutupan hutan tutupan hijau dan 10% nya adalah untuk sumber pangan kemudian beberapa dam atau bendungan saat ini sudah mulai dikerjakan untuk mensuplai sumber air yang ada di IKN nantinya salah satunya yang paling dekat adalah di bendungan sepaku semua sepaku itu sudah mulai sudah lama mungkin 60-70% sudah dibangun demikian satu pertanyaan lagi ya Bapak dari Bapak Edi Lukito PT Bada NGL bagaimana pemerintah dapat memastikan masyarakat atau pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran di daerah IKN seperti pembalakan liar alih fungsi habitat asli primata dan penangkapan primata endemik dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu dapat mengancam keberlangsungan primata endemik ini bertanya masalah pengawasan ini Pak silakan Pak jadi nanti di IKN itu ada badan otoritas yang setingkat kementerian dan disitu akan seperangkat manajemen akan mengelola hal itu semua dimana untuk kementerian LHK nantinya akan dibentuk tim tim satgas yang untuk menangani terkait hal itu disitu ada volhut ada kakum dan sebagainya ada PKSDA dan sebagainya tapi sebenarnya itu kita sedang saling bekerja bekejar-kejaran jadi spekulan tanah itu sudah sangat luar biasa baik itu di Teluk Balikpapan kemudian di Sepakus Semua itu sudah luar biasa informasi itu jadi kepastian itu harus tetap dijaga dengan melibatkan berbagai kementerian kalau di kementerian LHK sendiri itu sudah mulai dibentuk hal-hal tersebut untuk mengantisipasinya kebalakan menangkapan dan menjaga untuk masyarakat tidak membuka hutan dan sebagainya meskipun sebenarnya seperti di Tahura sendiri pembukaan lahan secara ilegal di Tahura juga cukup banyak jadi sebenarnya tantangannya itu cukup berat tapi dengan adanya badan otorita itu mempunyai kekuatan yang lebih untuk menangani IKN ini terutama untuk mengamankannya demikian baik sangat luar biasa apa yang telah dibaparkan Bapak Triatmoko dan juga mohon maaf kepada penanya yang ada di room chat ada beberapa penanya yang belum sempat dijawab oleh Bapak Triatmoko secara langsung tapi saya melihat di sini Bapak Triatmoko membagikan teman-teman share emailnya nah mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Triatmoko melewati emailnya baik saya juga izin untuk undur diri terima kasih atas undangannya semoga bermanfaat terima kasih Bapak kami juga mengejarkan banyak terima kasih sebelum undur diri kita akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis silahkan Ibu MC sebelum kita lanjutkan ke narasumber berikutnya ini ada penyerahan sertifikat kepada narasumber Bapak Dr. Triatmoko yang akan diberikan oleh ketua jurusan Biologi Ibu Dr. Nova Hariani MSI kepada Ibu dipersilakan oke terima kasih Wida Bapak Dr. Triatmoko berikut sertifikat penghargaan dari kami jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengantian Alam atas sharing ilmunya semoga jadi bermanfaat buat kita dan jadi amal kebaikan buat kita semua terutama dari Pak Triatmoko silahkan Pak Tri diterima sertifikat dari kami ya terima kasih banyak Ibu Nova terima kasih terima kasih kepada ketua jurusan Biologi Ibu Dr. Nova Hariani dan juga kepada Bapak Dr. Triatmoko S.U.TMSI selanjutnya kita akan menerakan pemaparan materi dari narasumber kedua kita Bapak Nur Rahman S.S.I.M.S.I kepada Bapak Jusmadi Selaku moderator silahkan dilanjutkan baik jadi sebelum Bapak Nur Rahman memaparkan materi presentasinya saya ingin membacakan sedikit tentang biodata beliau mohon maaf saya harus share screen dulu terima kasih Terima kasih. 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 ada mohon maaf bagi yang peserta mohon diaktifkan audionya untuk sementara silahkan Pak Nur Rahman untuk presbytis femoralis sendiri berdasarkan ASEAN Primate Classification tahun 2004 itu di Kalimantan itu ada dua jenis yaitu presbytis femoralis krusiger dan presbytis femoralis krisomelas tapi pada saat ini presbytis femoralis yang ada di Kalimantan Timur adalah presbytis krisomelas dan sebarannya tidak ada di Kalimantan Timur nah ini adalah berdasarkan jenis primata yang ada di Kalimantan Timur dari buku Mamal of Borneo Phillips and Phillips tahun 2016 jadi di Kalimantan Timur itu ada tiga kabupaten kota dan tujuh kabupaten jadi totalnya ada sepuluh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur dan untuk jenis-jenis yang ada primata yang ada di Kalimantan Timur itu adalah ada orangutan ada orangutan pada gambar paling atas terus ada sebelah kanan dari orangutan ini ada Hilobates punereus terus kita ke bawah lagi bagian yang Oa sebelah kanan ini adalah Hilobates muleri terus kita kembali ke arah paling sebelah kiri disini ada Sepalopagus Bancanus kemudian ada kukang yang paling atas kukang ini adalah kukang ini adalah Nictisebus Managensis kemudian ada spesies yang endemik lagi di Kalimantan Timur yaitu Nictisebus Kayan yang di bagian bawah terus next nah untuk kelompok presbytis sendiri itu ada empat jenis presbytis yang ada di Kalimantan Timur yaitu yang paling atas sebelah kiri itu adalah presbytis rubiconda atau klasik presbytis rubiconda sendiri itu ada 5-6 spesies yang ada di Pulau Borneo nah kemudian ada yang sebelah kanannya dari presbytis rubiconda ada namanya presbytis rontata rontata terus kesebelah lagi ada namanya presbytis Hosei ini adalah kelompok-kelompok yang sudah atau sulit dan jarang untuk ditemui kemudian ada yang paling sebelah kanan namanya presbytis kanikrus jadi sebelum ada presbytis kanikrus dan presbytis Hosei ada satu presbytis lagi di Sabah namanya presbytis sabana jadi ketiga spesies tersebut sebelumnya adalah subspesies yaitu presbytis Hosei Hosei presbytis Hosei kanikrus dan presbytis Hosei sabana kemudian dari berdasarkan taksonomi primata tahun 2016 dipecam menjadi tiga spesies yaitu Hosei sabana dan dan kanikrus kemudian ada bagian bawah ada makaka pastikularis terus kemudian yang sebelah berikutnya ada makakan yang ekstrina atau beruk kemudian ada lagi terasipitekus kristatus dan yang terakhir adalah nasalis larvatus atau kita sebut bekantan ada hal yang unik antara spesies traspitekus kristatus dan bekantan pada habitat alaminya jadi traspitekus sendiri itu bayinya paling awal berwarna orange seperti bekantan kemudian berubah berangsur-angsur menjadi hitam orange kemudian berubah menjadi hitam keabu-abuan sedangkan pada bekantan itu anak yang bayi individu bayi itu warnanya berwarna hitam kemudian berwarna berubah menjadi orange kemudian berubah menjadi warna orange putih sesuai seperti induknya next nah ini adalah foto-foto berdasarkan beberapa lokasi pengamatan dan observasi saya selama di Kalimantan Timur jadi untuk distribusi primata di Kalimantan Timur yang pertama ada di berau di berau itu saya menemukan beberapa jenis primata yaitu Pongopigmayus moriu terus kemudian ada Hilobates punereus kemudian ada Hilobates muleri nah jadi antara Hilobates punereus dan Hilobates muleri ini masih terdapat di berau dan untuk habitatnya sendiri itu masih tumpang tinggi kemudian ada Presbytis kemudian ada Presbytis rubikonda kemudian ada Presbytis posei ada maka Kapas cikularis Sephalopagus bankanus atau Tarsius ini saya dapatkan di berau waktu ekspedisi Kars ke Sangkulira Mangkalihat kemudian ada Trasivitecus Christatus atau Lutung Kelabu kemudian ada Bekantan Nasalis Lavatus kemudian kami juga temukan Nik Tisebus Kayan atau Kukang dan Makakan Nemestrina Next Untuk Primata yang ada di Kutai Timur itu kami pernah menemukan Pongopik Mayus di wilayah di wilayah Kars Sungai Marang melewati kawasan Gua Tewet terus ada Hilobates Punareus dan Hilobates Muleri terus kami juga ada menemukan kawasan berbatasan antara Kutai Timur dan Berau Presbytis Kanikrus Terus ada Presbytis Rubikonda ada Bekantan ada Lutung atau Trisviteus Christatus Kemudian kami diikut tim masih menemukan Sepalopagus Bancanus atau Tarsius dan Makaka Pasticularis Next Untuk di Kota Bontang sendiri yang wilayahnya kecil seperti pada gambar itu kami temukan Pongopik Mayus Morio ini di kawasan konservasi PKT Bontang untuk kemudian ada Rubikonda terus ada Presbytis Kanikrus Makaka Pastikularis Trisviteus Kristatus Nasalis Larpatus dan Makaka Namestrina Untuk Makaka Presbytis Kanikrus sendiri info terbaru yang sangat menarik adalah masuk pada kawasan PT LNG Bada Secara bentang alam kawasan tersebut juga masih satu hamparan pada Taman Nasional Kutai Jadi kemungkinan distribusi dari Kanikrus yang dulu ditemukan di Taman Nasional Kutai ada kemungkinan terdistribusi sampai ke Bontang berdasarkan pada satu kawasan landscape Next Nah untuk di Mahulu sendiri memang masih Mahakam Hulu ini memang masih sedikit informasi terkait primata yang ada memang ada OWA terus ada informasi Sepalos Pakus Bancanus jadi untuk Bekantan sendiri di Mahakam Hulu itu pernah ada tapi sekarang lebih banyak ditemukan di Kutai Barat Next Untuk distribusi primata di Kutai Barat ada beberapa jenis yaitu Orang Hutan Terus ada Hilobates Muleri Presbytis Rubikonda Maaf kalau yang ini bukan Nictesia Buskayan maksudnya tapi Sepalopagus Bancanus Tarsius Terus ada Bekantan ada Maka Nemestrina dan Maka Kapas Cikularis Next Untuk Primata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri kami temukan ada 7 spesies primata yaitu orang Hutan ada Oa 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 kalau di Kalimantan Tengah itu namanya kadang-kadang Kelawat di Kalimantan Timur juga Kelawat di Kalimantan Barat disebutnya Kelampiau memang beda secara fisik dan dari suara Terus ada Presbytus Rubikonda Nasalis Larvatus Presbytus Christatus Maka Kapas Cikularis dan Maka Kanemestrina Next Nah Untuk Kota Samarinda sendiri uniknya kota yang kecil diapit oleh luasan Kabupaten Kukar sendiri itu masih ditemukan beberapa jenis primata diantaranya adalah Nictis Sebus Menagensis Kukang Terus ada Presbytis Rubikonda ada Oa Terus ada Tarsius Terus ada Maka Kapas Cikularis Nasalis Larvatus Bekantan Terus ada Lutung Kelabu dan ada Maka Kanemestrina Jadi ada beberapa jenis memang yang di kota kita di Samarinda sendiri kota provinsi itu ditemukan beberapa jenis primata tersebut Next Kemudian di Balikpapan Balikpapan ini memang ditemukan orang utan tapi adalah bukan orang utan yang liar jadi rilis yang sudah disampaikan oleh Pak Triadmoko tadi memang keberadaannya adalah di Sungai Wen terus ada Lutung ada Oa-Oa terus ada Makaka Kapas Cikularis terus ada Lutung Kelabu terus ada Bekantan Bekantan pun masih ada banyak di Teluk Balikpapan terus ada di beberapa tempat wisata Terus ada di Sungai Lamaru masih ditemukan Bekantan Next Nah untuk Penajam Pasir Utara sendiri kami telah pernah melakukan kegiatan yaitu ada beberapa jenis primata terdiri dari Oa Kelasi Presbytes Rubikonda terus pernah menemukan juga Kukang Nictis Sebus Menagensis terus ada Bekantan ada Lutung Kelabu ada Makaka Pas Cukularis dan Makaka Nemestrina Next Nah yang menarik pada kawasan Kabupaten Pasir disini ada Ongopik Mayus orang utan dan satu lagi spesies yang endemik di Kalimandan Timur yaitu Presbytes Prontata Prontata ini memiliki apa ya warna yang khas pada dahi yaitu putih ini letaknya ditemukan di Tahura lati Petangis yang ada di Kabupaten Pasir terus ada Oa-Oa terus ada Bekantan terus ada Lutung Kelabu Kelasi atau Presbytes Rubikonda Makaka Pas Cukularis dan Makanya Nemestrina ini adalah jenis-jenis yang ditemukan di Kabupaten Pasir Next Oke jadi kawasan IKN atau Ibu Kota Nusantara ini secara administrasi yang kawasan berdekatan kawasan konservasi yang berdekatan adalah Bukit Soeharto sedangkan Kekulauan Derawan ini masih sangat jauh Taman Nasional Putai masih sangat jauh Cagar Alam Muara Kaman Sedulang masih jauh Padang Luwai atau Kersik Luwai pun masih jauh terus ada Teluk Adang dan Teluk Apar terus ada Tahura lati Petangis jadi memang titik dari kawasan IKN sendiri itu berdekatan dengan Bukit Soeharto yang sudah dipaparkan oleh Pak Triadmupo jadi yang masuk dalam IKN itu ada lima kecamatan yaitu Lokulu terus ada Sepaku Lojanan Muara Jawa dan Semboja jadi ada lima kecamatan yang termasuk dalam kawasan IKN next nah untuk Hutan Lindung sendiri memang memang ada beberapa yang berdekatan yaitu ada Hutan Lindung Semaiwen dan yang paling jauh yang hampir dekat adalah Gunung Meratus next nah jadi ini adalah lokasi IKN dan wilayah pengembangan jadi saya dapatkan ini berdasarkan Direktur Jenderal Agraria dan Bapenas tahun 2021 jadi kalau tadi sudah dijelaskan Pak Triatmoko ada namanya kawasan KI PP kawasan inti pusat pemerintahan terus terbagi lagi kawasan ibu kota negara dan KP IKN kawasan pengembangan IKN kawasan pengembangan IKN ini cukup luas yaitu mencakup dari Tahura Samuara Samboja dan pesisir Samboja next nah untuk status kawasan sendiri status kawasan di wilayah IKN itu ada hutan produksi hutan produksi pun terbagi lagi menjadi biasanya ada hutan produksi tetap hutan produksi terbatas hutan produksi yang dapat dikonversi kemudian ada hutan tanaman industri kemudian ada hutan tanaman rakyat kemudian ada kawasan APL APL ini untuk di Samboja sendiri banyak perkebunan karet kemudian perkebunan kelapa terus ada kawasan hutan mangrup di wilayah pesisir Samboja kemudian dari kawasan ini seperti yang diungkapkan Pak Tri tadi ada warna orange seperti pada gambar ini antara yang kuning hutan lindung sungai dihubungkan melalui koridor yang berwarna orange ke Tahura kemudian ada bagian utaranya yang berwarna orange dihubungkan ke Tahura jadi ada beberapa kawasan yang memang mungkin adalah patch-patch dari kantong-kantong habitat satwa dicoba dihubungkan ke Taman Hutetan Raya Bukit Soeharto untuk kriteria kawasan dan fungsi kawasan sendiri ini ada lahan yang masuk kategori lahan sesuai kemudian ada lahan cukup sesuai ada lahan kurang sesuai dan lahan tidak sesuai dalam pengembangan wilayah IKN jadi yang merah ini adalah Tahura yang merupakan lahan tidak sesuai untuk pengembangan IKN kemudian bagian bawahnya lagi yang ber atau dijadikan koridor satwa antara hutan lindung sungai Wen dan Tahura itu dianggap tidak sesuai terus dari fungsi kegiatan pengembangan sendiri itu yang saya soroti adalah disini yang paling titik biru yang paling atas adalah kawasan di Muara Jawa pusat pengembangan teknologi energi terbaru terus ada Bikwala Samboja pusat industri pertanian next nah untuk APL saya anggap adalah areal prihatin lainnya jadi untuk wilayah pesisir Samboja itu yang pertama adalah vegetasi hutan mangrup terus dari vegetasi hutan mangrup ini masih terdapat kantung-kantung habitat bagi bekantan dan bagi lutung kelabu yang ada di pesisir Samboja next nah untuk mangrup sendiri mangrup itu apabila kualitasnya hutan mangrup itu bagus dia dapat dijadikan indikator kerusakan lingkungan berdasarkan Estrada et al tahun 2017 jadi dia sebagai indikator jadi misalnya pada kawasan di sekitar hutan mangrup misalnya hutan tropis dataran rendah maupun dataran tinggi apabila terjadi kerusakan lingkungan ada beberapa jenis satwa liar yang tidak pernah ditemukan di mangrup kemudian ditemukan di mangrup berdasarkan penelitian Estrada jadi dikatakan indikator kerusakan lingkungan apabila jenis-jenis satwa yang tadinya tidak ditemukan di habitat aslinya atau di habitat mangrup kemudian mulai mencari makan di kawasan hutangan mangrup ini jadi dapat dikatakan sebagai indikator kerusakan lingkungan untuk degradasi dan deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur sendiri berdasarkan data FCPA Carbon Fund Forest Partnership Carbon Facility jadi ada beberapa penyebab degradasi dan deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur jadi yang pertama ini berdasarkan data tahun 2000 sampai tahun 2016 jadi yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit itu nomor satu kemudian ada hutan tanaman industri dia masuk poin nomor dua kemudian tambang kemudian pembalakan berlebihan kemudian ada pembalakan liar kemudian ada pertanian terus ada pembukaan lahan tanpa izin dan lainnya jadi ada lapan penyebab degradasi deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur untuk degradasi dan deforestasi sendiri yang terjadi di hutan mangrove itu yang pertama berdasarkan pengamatan kami di pesisir Samboja yang pertama adalah terjadinya abrasi kemudian yang kedua semakin maraknya pengembangan empang atau tambak jadi pembukaan hutan mangrove untuk kepentingan tambak tambak ud kalau di Samboja itu tambak ikan dan tambak kepiting jadi untuk kebutuhan kepiting asoka terus adanya pemukiman kalau di Samboja itu banyaknya mulai pemukiman pemukiman liar di sekitar kawasan kawasan hutan mangrove yang terbaru mulai adanya kompoyer 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 batubara yang sudah terbuka di beberapa kawasan di pesisir Samboja next 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 nah untuk yang kedua ini adalah distribusi primata yang ada di kawasan pesisir Samboja ini adalah daerah pengembangan yang akan dikembangkan untuk mendukung dari wilayah IKN jadi ada untuk pesisir Samboja itu dia dari teluk dari selok api laut sampai ke ke muara sembilang atau teluk sembilang yang titik merah paling atas jadi memang ada beberapa sebenarnya bukan hanya dua primata ini saja yang ada di Samboja tetapi ada beberapa jenis primata lainnya tapi karena saya menyoroti kawasan pesisir Samboja jadi memang ada dua spesies ini yang menghuni kawasan pesisir Samboja yaitu ada beberapa titik yang memang kedua spesies ini ditemukan yaitu ada di kawasan yang pengembangan industri tadi yaitu di sekitar kalau di titik paling atas ini adalah teluk sembilang yang memang banyak tambak untuk kepentingan budidaya rumput laut kemudian ada titik berikutnya ini di handil baru di handil baru ini memang banyak bukan banyak tapi ada beberapa primata yang mulai hidup di wilayah perkebunan kemudian wilayah hutan mangrove kemudian ada lagi titik berikutnya di bawah ini yang antara merah dan kuning ini kawasan migas PT Pertamina Hulu Mahakam jadi PT Pertamina Hulu Mahakam itu ada kawasan konservasi sebesar 20 hektare untuk pelestarian Bekantan kemudian di luar kawasan konservasi ada Lutung Kelabu kemudian ada di Kuala Samboja Kuala Samboja ini masih ada beberapa ditemukan Lutung dan Bekantan kemudian ada di Selok Api Laut kemudian ada di Ambarawang Ambarawang Laut jadi singkat cerita distribusi primata yang ada di pesisir Samboja ini dulunya merupakan koridor satwa primata karena merupakan satu bentang landscape kawasan yang bervegetasi hijau dengan hutan mangrove yang luas tapi lama-kelamaan berubah tahun 1991 sampai 1993 terjadi abrasi yang besar-besaran kemudian banyak kawasan mangrove yang sudah mulai terputus-putus apalagi sekarang sudah mulai banyak tempat wisata-wisata di kawasan pesisir Samboja next nah jadi efek habitat yang prihatin tersebut menimbulkan terjadinya fragmentasi pada wilayah pesisir Samboja terus dari hasil fragmentasi ini ada kawasan perkebunan perkebunan kelapa itu menjadi habitat bagi primata yaitu lutung kelabu dan lutung kelabu dan pekantan nah memang awalnya kedua jenis satwa tersebut memang kalau kita soroti informasinya jarang terjadi konflik antara primata tersebut tetapi pada wilayah yang saya lakukan penelitian kawasan ini menjadi konflik dan karena lutung kelabu mulai merambah atau memakan makanan dari kelapa yang ada di pesisir Samboja sehingga banyak terjadinya kadang-kadang penangkapan serta dibunuh untuk mengurangi 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 kerusakan dari perkebunan kelapa yang ada di pesisir Samboja sehingga kawasan ini yang sering terjadi konflik nah untuk beberapa wilayah ada pengembangan zona hijau yang mulai dikembangkan dan sudah mulai menarik lutung kelabu yang ada di kawasan perkebunan untuk beralih ke kawasan mangrove tetapi akan tetapi dengan kualitas yang ada masih belum mampu secara caring capacity belum bisa memenuhi dari populasi yang ada di pesisir Samboja sehingga next sehingga ada rekomendasi yang kami harapkan yaitu adanya kawasan-kawasan yang bernilai konservasi tinggi atau NKT atau HCV itu dibuat zona hijau untuk pesisir Samboja dengan menetapkan areal-areal penting yang dianggap memiliki nilai konservasi tinggi baik satwa maupun ekosistem sebagai penunjang bagi satwa liar yang ada di pesisir Samboja kemudian adanya ekoturism ekoturism atau ekowisata ini merupakan wisata alam jadi masih dengan konsep melestarikan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal jadi membantu masyarakat lokal juga untuk memberikan memberikan apa ya memberikan secara keilmuan memberikan secara keilmuan untuk pelestarian serta mempromosikan kawasan dari pesisir Samboja baik bentang alam satwa wisata dan hal unik lainnya yang ada di pesisir Samboja terus adanya laboratorium alam jadi laboratorium alam ini sendiri kita mungkin fokusnya kalau di tempat Pak Triatmoko sudah ada untuk herbarium mungkin herbarium alam sendiri mungkin untuk wilayah-wilayah yang bernilai konservasi tinggi juga penting untuk sebagai informasi dasar kita apa-apa saja yang menarik pada kawasan tersebut kemudian yang keempat adalah mengurangi zona pemanfaatan yang berlebihan sehingga dapat ditingkatkan menjadi zona rimba sedangkan zona rimba yang terjadi fragmentasi dapat diubah menjadi zona rehabilitasi serta penambahan luas zona khusus bagi satwa ini beberapa rekomendasi untuk kawasan yang akan dijadikan pengembangan di KN terima kasih baik silahkan share screennya ditutup dulu MC baik sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahman tadi mulai bercerita tadi dari jenis-jenis primata dari berbagai wilayah di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur kemudian termasuk juga penyebarannya tadi diceritakan juga untuk Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya bisa menulisnya di room chat jangan lupa menulis nama instansi dan pertanyaannya apa ya kita lihat dulu di room chat apakah sudah ada masuk pertanyaan ya untuk sementara mungkin masih malu-malu apanya peserta kita tunggu saja baik sambil menunggu peserta saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahman ya tadi ada saya melihat jenis trakci petekus ya kristatus ya atau lutung abu-abu atau lutung perak kalau di Sumatera namanya itu memasuki kawasan perkebunan kelapa karena habitatnya terlihat terdesak terdesak nah kondisi-kondisi yang seperti ini apabila suatu satwa apalagi saya baca terakhir di WCN bahwa trakci kristatus itu status konservasinya sudah naik lagi menjadi vulnerable jadi sudah artinya evaluasi populasinya di alam makin berkurang nah bagi-bagi satwa yang yang menjadi perhatian khusus status konservasinya ini dan berada di kawasan yang bukan habitatnya itu apa kira-kira yang harus kita lakukan atau kita akan lakukan agar satwa satwa primata yang masuk ke kawasan-kawasan seperti kawasan perkebunan masyarakat bisa di di amankan agar tidak terjadi seperti yang disampaikan tadi ada konflik dengan masyarakat dianggap hama bukan memakan buah kelapa dan sebagainya nah itu bagaimana antisipasinya apakah dari mungkin Pak Nur Rahman bisa menyampaikan ya terima kasih Pak Jus jadi dari sepanjang pesisir Samboja yaitu selok api laut terus semua Ambar Awang Laut kemudian ada beberapa Tanjung Harapan dan lain sebagainya memang kawasan ini sudah menjadi fragmentasi dan hanya spot-spot hutan mangrove yang tersisa di kawasan sehingga memang pesisir ini mulai ditinggalkan oleh primata lutung dan bekantan untuk lebih ke darat tapi kita belum tahu seberapa jauh ke darat itu antara lutung dan bekantan jadi memang untuk lutung sendiri yang saya temui itu ada kawasan-kawasan yang memang baru dua kawasan yang memang mencoba mengembalikan hutan hutan mangrove karena mereka merasakan dampaknya karena ada suatu-waktu dari angin selatan maupun angin utara yang memang kalau tidak ada penangkal mangrove hutan mangrove mereka pemukimannya rusak jadi mulai dikembangkan beberapa beberapa reboisasi yang dilakukan kami dan dengan teman-teman yang ada di pesisir Samboja untuk pelestarian kawasan tan mangrove memang belum seluruh sepanjang Samboja tapi sudah kami melakukan beberapa titik dan mulai dari kawasan tersebut memang ternyata ada hal yang menarik bahwa lutung yang ada di kawasan perkebunan sudah mulai ada yang mulai masih apa namanya bolak-balik antara hutan mangrove dan perkebunan mungkin masih menyesuaikan dulu apakah ada kawasan di hutan mangrove yang mereka bisa konsumsi kemudian balik ke perkebunan memang ada beberapa jenis-jenis yang dikebun yang dia makan jadi dia mencoba menyesuaikan lagi tapi ada beberapa juga yang karena tidak mengganggu di habitat mangrove jadi masyarakat sudah mulai terbiasa dan suka untuk mulai mempromosikan bahwa disini mulai ketemu kalau disana karena mayoritas adalah orang banjar jadi mereka bilangnya hirangan jadi bilangnya ini ada lutung nih ada hirangan disini nih jadi beberapa kawasan sudah mulai di eksplor dan mulai menetap jadi terus ada pola ruang yang saya temukan yang tadinya misalnya hanya 4 hektare yang dia pergunakan mulai berkembang dengan penambahan populasi jadi 8 sampai 12 hektare yang dia dia kembangkan untuk satu kelompok tapi mungkin dari seluruh sepanjang kawasan pesisir itu masih belum dapat menampung dari populasi yang kami temukan tapi setidaknya masih berfungsi baik untuk bisa dikembangkan makanya dari rekomendasi saya ada wilayah zona hijau yang dikembangkan untuk ANKT atau areal dengan nilai konservasi tinggi yang menunjang bagi kenekaragaman hayati dan ekosistemnya itu sih pak baik sangat menarik apa yang disampaikan oleh bapak Nur Rahman coba kita cek kembali di room chat nah sepertinya sudah ada penanya yang masuk saya bacakan dari Hengki Kiroh Unsrat Universitas Samratulangi pertanyaannya kira-kira menurut bapak apakah bisa satwa-satwa endemik yang kehidupannya dekat dengan pengembangan IKN kita alihkan sebagian populasinya ke pulau-pulau terdekat sebagai daya dukung pengembangan ekowisata pulau berbasis satwa endemik untuk mengangkat nilai dan manfaat satwa liat endemik tersebut silahkan dijawab Pak Unang Pak Nur Rahman maaf saya sering panggilnya kekiasaan panggil Pak Unang silahkan ya Pak terima kasih atas pertanyaannya jadi memang isu terkini jadi saya soroti di luar dari pesisir Samboja jadi di luar pesisir Sambolja itu ada di PPU namanya Sungai Tunan jadi Sungai Tunan ini salah satu penyanggah kawasan IKN dan mungkin ada penelitian mahasiswa biologi juga yang sudah dilakukan di sana jadi kawasan yang berdekatan IKN tersebut Sungai Tunan itu merupakan kawasan dengan populasi terbanyak menurut saya yang saya amati saat ini dengan kualitas habitat yang sedemikian mungkin belum bisa dibilangin habitat karena sudah banyak pembukaan lahan tapi di sana itu banyak bekantan banyak bekantan sekitar 213 individu yang ada di sana dengan sekitar 11 sampai 12 kelompok jadi waktu kami penelitian di sana memang dasarnya adalah bagaimana kalau bekantan tersebut eh kawasan tersebut dijadikan tempat wisata kemudian ada perihal kedua bagaimana kalau si bekantan itu dipindahkan ke pulau balang yang ada di dekat jembatan balangan yang tepatnya ibu kota nosentara nah makanya oleh karena itu kami lakukan lah penelitian di sana memang di satu sisi kami tidak merekomendasikan dilakukannya perpindahan satwa dari tempat dia berada atau tempat tinggal aslinya kemudian dipindahkan ke pulau balang dengan catatan di kawasan pulau balang sendiri atau di teluk balik papan sendiri berdasarkan penelitian Stanlota itu jumlahnya sudah seribu sampai seribu lima ratus individu kalau Pak Tri tadi mungkin sudah lebih dari tiga ribu individu nah itu adalah alasan pertama terus yang kedua kalau kami pindah kalau misalnya dipindahkan dipindahkan yang jadi alasan kedua adalah secara habitat secara habitat yang dihuni itu beda antara riparian sungai tunan penyusun habitat penyusun bagi bekantan yang ada di sungai tunan itu berbeda dengan yang ada di pulau balang maupun di teluk balik papan jadi kami beranggapan di sungai tunan dia lebih survive dengan keadaan yang ada dibanding harus dipindahkan ke pulau balang yang kemungkinan tingkat stresnya tinggi dengan habitat penyusunnya berbeda kemungkinan akan banyak mati dan akan menimbulkan permasalahan yang akan timbul jadi alangkah baiknya satwa itu tetap berada di tempat dia tinggal tapi bagaimana kita mendukung habitatnya seperti apa caranya mungkin lebih arahnya lebih ke situ dibanding harus ada perpindahan satwa itu sih kalau kalau dari saya pribadi baik sangat menarik apa yang disampaikan jadi tidak merekomendasikan satwa itu direlokasi ke tempat yang lain baik ada dua penanyaan di room chat mungkin dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah hampir jam 12 penanyaan pertama ini kelihatannya dari sahabat saya Bapak Adusra Yogo di Kalimantan Barat Selamat siang Bapak yang ditanyakan bagaimana mengkonservasi primata yang ada di IKN maksudnya dan sekitarnya jika lahannya sudah menjadi milik perorangan atau sudah menjadi areal pihatin lainnya kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dijansunarukmi ini kolega saya dari biologi unmu pertanyaannya dilihat dari primata di Kalimantan khususnya di Samarinda dan sekitarnya yang persebarannya luas apakah ada indikasi kesamaan kondisi haditat termasuk sumber makanan vegetasi atau jenis-jenis primata tersebut memiliki adaptasi daya adaptasi tinggi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya silakan dijawab Bapak Nur Rahman ya terima kasih atas pertanyaannya jadi memang yang pertanyaan pertama bagaimana mengkonservasi areal yang sudah menjadi areal prihatin jadi memang areal areal yang prihatin ini yang ada di pesisir Samboja saya berkerjasama dengan apa namanya salah satu apa ya aktivis atau taman baca yang ada di Kalimantin di pesisir Samboja kita berusaha bagaimana sih kita kita memperkenalkan primata yang ada di kawasan pesisir Samboja jadi kami mencoba mengenalkan dan bagaimana apa ya waktu itu kami saya lebih mencari questioner apa sih keluhan masyarakat terhadap primata yang masuk pada wilayah-wilayah perkabunan dan lain-lain jadi memang permasalahannya adalah yang terjadi konflik tadi kemudian kami mencoba mengenalkan terus mengedukasi bagaimana bantuan karena di kawasan ini memang Tresipitekus dan Nasalis adalah lifiter jadi kami coba bagaimana di kawasan perkebunan itu kami tanami tanaman-tanaman lain tanaman hutan yang berfungsi sebagai nantinya makanan dari si lutung dan bekantan dengan harapan meminimalis kerusakan yang terjadi pada kawasan perkebunan untuk yang kami lakukan pada kawasan tersebut itu adalah salah kami upayakan sebagai salah satu kawasan cara kami mengkonservasi kawasan tersebut agar tidak terjadi konflik serta sebagai usaha daya dukung habitat pada satu atas mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan yang sudah saya lakukan terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dian terima kasih Ibu atas pertanyaannya memang di Kalimantan itu memang unik kadang-kadang begini uniknya itu memang kita kadang-kadang lihat ini kawasan dengan hutan dipterokarpa yang luas atau hutan dataran hutan tropis dataran tinggi dan rendah yang cukup bagus secara kasat mata kita memang melihat itu bagus tapi kadang-kadang untuk penilaian suatu kawasan itu berdasarkan kan kadang-kadang bukan hanya jasa lingkungan bukan hanya jasa lingkungan saja tapi berdasarkan jenis-jenis RTE atau spesies langka terancam dan terancam punah yang menghuni pada suatu habitat tersebut jadi kadang kami temukan ini saya contohkan adalah lutung kelabu dan dan bekantan jadi ada suatu kawasan dengan dua sungai yaitu sungai ada sungai sedulang jadi sungai sedulang itu dihuni oleh banyak banyak lutung sedangkan sungai yang di sebelah lagi itu banyak bekantan persepsi saya melihat kawasan kedua kawasan ini pada satu hamparan tapi berbeda karena waktu itu kenapa banyak lutung karena di kawasan tersebut dengan vegetasi yang rapat dan datarannya cukup tinggi menurut saya sesuai untuk si lutung sedangkan waktu di bekantan kami itu pada lahan basah lebih banyak ada space-space yang memang banyak berair dan memang cocok bagi bekantan karena dia mampu berenang jadi kesesuaian habitat tersebut yang membedakan mungkin ada kemungkinan penghuninya berbeda dari satu kawasan kemudian kemudian saya pernah berasumsi pada kawasan pesisir Samboja kenapa saya lebih banyak ketemu lutung dibandingkan bekantan saya berpikirnya bahwa kawasan pesisir Samboja bekantan lebih sensitif sehingga pada kerusakan lingkungan dia mulai beralih fungsi dia mulai mencari habitat baru untuk mampu bertahan kemudian sedangkan lutung kelabu dia mampu dengan kerusakan habitat dia mampu beradaptasi pada kawasan tersebut tetapi tetapi itu tidak terjadi di sungai Tunan jadi di sungai Tunan itu dengan habitat yang sudah mulai rusak tetap akan tetapi bekantan banyak pada habitat tersebut sedangkan lutung sedikit pada kawasan tersebut jadi asumsi saya adalah sejauh adaptasi habituasi terhabituasinya suatu satwa pada kawasan tersebut terhabituasinya suatu terhabituasinya primata pada suatu kawasan tersebut akan memberikan daya dukung bagi si satu-satwa tersebut untuk mampu bertahan pada kawasan maupun yang rusak ataupun yang baik itu sih menurut saya baik karena waktu yang disediakan oleh panitia sampai jam 12 kurang 10 sebenarnya saya melihat masih ada sebetulnya satu pertanyaan di chat tapi saya ingin mengkonfirmasi dulu kepada panitia apakah masih memungkinkan atau kita tetap pada schedule yang sudah kita rencanakan bagaimana bagaimana ini masih ada tersisa satu pertanyaan lagi pak satu pertanyaan lagi baik kalau begitu kita bacakan satu pertanyaan lain karena panitia sudah mengizinkan baik ini dari ibu Norma Junita ibu ini masyarakat umum bagaimana tanggapan Pak Nur Rahman tentang pengembangan ekowisata yang terkadang menimbulkan permasalahan baru misal pembuatan jembatan warna-warni membelah hutan mangrove dan fasilitas pendukung wisatawan sampah aktivitas wisata pemberian makan oleh pengelola wisata terhadap satwa liar penangkapan hewan liar dan dimasukkan ke minzo untuk atraksi wisata meski kandang hewan sangat tidak manusiawi itu mungkin sebagian fakta kita gak boleh tutup mata itu memang fakta kenyataan memang ada silahkan Bapak Nur Rahman anggapannya iya terima kasih atas pertanyaannya memang untuk ekowisata sendiri memang begini pada dasarnya adanya jalan maupun penggunaan lainnya untuk kanopi dan lain-lain itu pada dasarnya taman nasional maupun lain-lain kawasan konservasi NC2 pun ada jalan sebagai fasilitas dengan catatan memang kawasan-kawasan itu harus banyak informasi papan informasi atau signboard jadi kami dengan tujuan atau dengan harapan bahwa dari jalan yang sudah terbentuk sebagai di dalam satu kawasan ada signboard itu tujuannya memang sebagai informasi terus tidak memberikan makan bagi satwa dan lain-lain sebagainya agar satwa tersebut tidak terhabituasi hal ini sering terjadi memang bukan hanya di ekowisata tapi di tempat-tempat umum lainnya sering terjadi jadi menurut saya kalau misalnya apakah boleh ada jalan atau jembatan di sekitar wilayah ekowisata itu memang tidak masalah menurut saya karena di taman nasional dan kawasan konservasi eksitu insitu pun masih ada jalan yang terbangun untuk kepentingan pengamatan dan lain sebagainya tapi kalau misalnya kawasan-kawasan yang terpragmentasi akibat dari pembukaan jalan pembukaan lahan itu wajib mengkoridorkan kalau misalnya kami di HCP High Conservancy Value atau NKT nah kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi kemudian terpragment kita lihat lagi 5 kilometer dari luas kawasan apakah ada kantong habitat yang bisa dilakukan koridor dan koridor itu harus berdasarkan acuan Permen LHK tahun 2016 dan Permen LHK 2019 ingat saya masalah apakah harus pakai canopy bridge atau uncross dan lain sebagainya untuk baku mutu nilai lebar dan lain sebagainya ada pada peraturan tersebut itu kalau untuk jalan kalau untuk memang yang pernah terjadi kan untuk kawasan-kawasan ekowisata dan wisata lainnya yang sering terjadi pemberian makan memang sudah sering terjadi dan itu menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan jadi kalaupun tanggapan saya adalah pengelola harus punya punya keilmuan sendiri atau diajarkan bagaimana cara mengelola kawasan yang baik tanpa harus memberi makan satu itu jadi pengelolanya harus diberi atau mempunyai ilmu dasar dari hal tersebut agar tidak terjadi habituasi yang berlebihan apalagi untuk makakan pasipularis dan makakan emestrina itu spesies yang mudah terhabituasi sekali akibat pemberian makan jadi menurut saya si pihak pengelola harus belajar dan bagaimana cara menerapkannya di lapangan menurut saya itu sih terima kasih atas pertanyaannya baik jadi pertanyaan yang terakhir itu adalah sebagai penutup ya jadi tidak ada lagi pertanyaan tambahan lagi karena waktu kita sudah menunjukkan jam 2012 baik saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Rahman yang telah secara gamblang menyampaikan tentang keberadaan spesies primata kita khususnya di wilayah Kalimantan Timur termasuk distribusi dan juga beberapa ancaman yang terjadi baik untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada MC silahkan Bu Wida baik terima kasih kepada Bapak Profesor selanjutnya penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada narasumber yaitu Bapak Nur Rahman SSI MSI yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Bapak Dokter Medi Indra MSI kepada Bapak Dokter Medi Indra MSI silahkan terima kasih kepada MC yang telah persilahkan untuk memberikan sertifikat penghargaan terhadap narasumber Bapak Nur Rahman SSI MSI bagai ucapan terima kasih kami dalam kegiatan webinar ini terimalah sertifikat penghargaan dari jurusan biologi fakultas MIPA Unmol silahkan Pak Nur Rahman ya Pak terima kasih Baik terima kasih kepada Bapak Dokter Medi Indra MSI dan juga Bapak Nur Rahman MSI MSI selanjutnya penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada moderator kita hari ini Bapak Dokter Jus Maldi MSI yang akan diserahkan oleh Ketua Jurusan Biologi Ibu Dokter Nova Hariani MSI kepada Ibu Dokter Nova dari MSI di persilakan Oke baik terima kasih Bida berikut kepada Bapak Dokter Jusmal di MSI kami Panitia menyampaikan banyak terima kasih sudah mengait acara ini sehingga acara berjalan dengan sangat baik berikut adalah sertifikat penghargaan dari jurusan kepada Bapak Dokter Jusmal di MSI sebagai moderator pada webinar kali ini silakan Pak baik terima kasih Ibu Nova baik terima kasih kepada Ibu Dokter Nova Hariani dan juga kepada Bapak Dokter Jusmal di MSI demikian seluruh rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih selaku moderator Bapak Dokter Jusmal di MSI juga kepada para narasumber Bapak Dokter Triatmako S. Huk MSI dan Bapak Nur Rahman SSI MSI dan juga kepada seluruh para peserta webinar yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih ya Pak terima kasih terima kasih Udah tadi udah bilang makasih kayaknya Udah keluar Pak Arief Reogo Terima kasih